Halo teman-teman semuanya, balik lagi di isokutek Balik mana ya, karel traiki Oke, jadi kalau udah nongol saya Berarti itu saatnya untuk tech news Dan ya, tech news nanti ke depannya Bakalan pakai format 1 minggu sekali ya Dan di 1 minggu itu, di 1 video itu Akan membahas berita-berita teknologi Selama 1 minggu sebelumnya Yang pastinya sudah saya pilih Jadi untuk yang belum subscribe Sokutek Silahkan subscribe biar gak ketinggalan Informasi-informasi terbaru seputar teknologi Oke? Oke, masuk ke berita pertama Yaitu Google yang meluncurkan sebuah TWS baru Jadi sebelumnya di tahun 2020 Google itu sudah meluncurkan sebuah TWS Yang mereka namai Google Pixel Bud Dan di Google Pixel Bud ini katanya Harganya kemahalan Ya, itu kisaran sekitar 2,5 juta 2,5 juta Akhirnya Google meluncurkan sebuah TWS baru Yang bernama Pixel Bud Ditambahin belakangnya A-series Nah, ini lebih murah Yaitu 1,4 juta Ya, lumayanlah Dengan selisih hampir 1 jutaan lebih Itu bisa mendapatkan sebuah TWS Yang katanya itu bakal mirip-mirip kualitasnya Selanjutnya, Cominfo akan memulai untuk menghentikan layanan TV analog Ini adalah akibat dari persiapan adanya 5G Nah, di jaringan 5G ini Itu ada yang menggunakan 5G dari TV analog Ya, kalau nggak salah yang 1800 MHz Nah, 1800 MHz itu dipakai untuk TV analog Akhirnya, mau nggak mau TV analog harus dihapuskan Dan memang, untuk saat ini TV analog itu sudah sepertinya ya ketinggalan jaman Cuman masih banyak yang menikmati TV analog ini Dan TV analog ini, layanan TV analog ini akan dihapuskan Atau dihentikan layanannya mulai Agustus tahun 2021 mendatang secara bertahap Jadi, di situ dilihat dulu kesiapan dari kotanya Kesiapan dari masyarakatnya Apakah itu memang harus diberhentikan di kota tersebut Atau jalan sebagian Atau tidak sama sekali Oke, info selanjutnya adalah WWCD Atau bukan winner-winner chicken dinner ya Tapi di sini adalah event yang biasanya diselenggarakan oleh Apple di tiap tahunnya Dan di WWCD tahun 2021 ini Apple mengeluarkan banyak sekali produk-produk baru mereka Salah satunya adalah iOS 15 Dan fitur-fiturnya di antara lain adalah Pembaruan yang ada pada FaceTime Ya, kita tahu bahwasannya FaceTime adalah sebuah aplikasi Atau fitur untuk video conference Yang dihususkan untuk komunitas iOS Atau pengguna iOS saja Nah, di iOS 15 ini FaceTime ini bisa digunakan oleh pengguna non-iOS Kemudian di sini ada pembaruan juga di message Nah, di message ini pengguna iOS 15 ini bisa langsung dengan mudah Untuk mengirimkan sebuah konten-konten kepada pengguna lain Misalkan berita sampai ke foto Kalau biasanya message atau yang kita kenal sebagai SMS itu hanya bisa mengirim teks Nah, di iOS 15 ini itu bisa mengirim gambar sampai ke berita atau link-link Kok link-link? Ya, itulah pokoknya media Kemudian di sini adalah pengumpulan notifikasi Jadi, kalau teman-teman pengen misalkan seharian itu pengen notifikasinya tidak ada sama sekali di smartphone Kemudian nanti di jam sekian itu teman-teman bisa lihat notifikasi itu semuanya Nah, itu bisa dikumpulkan seperti itu Bisa diatur seperti itu di iOS 15 Dan jika teman-teman aktifkan DND atau do not disrupt Itu orang yang mengirimkan pesan atau ingin menelpon ke teman-teman itu ada pemberitahuan Bahwasannya orang ini itu lagi sedang tidak mau diganggu Wih, luar biasa tuh Kemudian untuk foto Untuk aplikasi foto juga ada update di sini Untuk iOS 15 ini bisa untuk memindai teks atau menyalin teks dari sebuah foto aja Mirip dengan Google Lens Dan kemudian masih banyak lagi fitur-fitur baru lainnya untuk update iOS 15 ini Teman-teman bisa lihatlah di banyak channel-channel YouTube yang sudah membahas iOS 15 ini Oh iya, satu lagi fitur yang ketinggalan di sini yang ingin saya bahas yaitu mengenai wallet Jadi, wallet yang ada di iOS 15 ini itu bisa menyimpan sebuah ID card Jadi, misalkan KTP teman-teman di-scan di situ Kemudian itu bisa digunakan sebagai KTP yang sah atau kartu identitas yang sah Apabila KTP teman-teman itu support Akhirnya dengan fitur ini Kemendagri itu lagi uji coba e-KTP agar bisa disimpan di smartphone Jadi, nantinya teman-teman mau kemanapun itu tidak perlu lagi membawa e-KTP fisik Cukup dengan teman-teman scan dan masukkan KTP-nya itu ke dalam smartphone teman-teman WBCD sudah, teman-teman dagri yang ingin menguji coba e-KTP menjadi virtual atau disimpan secara elektronik Sudah, disini ada lagi kabar kita lupakan dulu iOS tadi Kita masuk ke Samsung Samsung disini mengeluarkan atau mengumumkan atau merilis sebuah laptop Nah, ini laptop ya, bukan smartphone tapi laptop yang mereka kasih nama Samsung Galaxy BookGo dan Samsung Galaxy BookGo 5G Ya, kalau sudah ada kata 5G-nya berarti pembedanya adalah yang satu support 5G, yang satu belum Kedua laptop ini ditenagai dengan SOC dari Snapdragon yaitu Snapdragon 7C generasi kedua Untuk yang Galaxy BookGo Kemudian untuk yang Galaxy BookGo 5G itu ditenagai dengan SOC dari Snapdragon 8CX 5G Untuk sampai saat ini, pilihan varian RAM-nya ada yang 4GB, ada yang 8GB Untuk penyimpanannya itu 64GB dan 128GB Dan Samsung sendiri belum mengkonfirmasi Untuk GPU-nya sendiri disini masih tertulis hanya Qualcomm Adreno GPU Entah Qualcomm Adreno GPU yang dipakai di apa Cuman kalau kita bisa lihat di seri prosesor yang dipakai, itu sebenarnya sudah bisa ketahuan Untuk Snapdragon 7C itu pakai apa, untuk Snapdragon 8CX itu pakai Adreno yang apa Yang jelas ketika menggunakan SOC dari Qualcomm ini, laptop Samsung tersebut atau Galaxy BookGo maupun Galaxy BookGo 5G itu bakal awet baterainya Pasti Oke selanjutnya adalah kabar dari Sony Sony melunjukkan sebuah drone yang itu disebut-sebut sebagai pesaing dari DJI DJI yang paling keren nih Apa sih DJI yang paling keren ya? Sebentar dulu Inspire 2 Nah ini digadang-gadang menjadi pesaing dari Inspire 2 Yang berarti Drone yang dinamai oleh Sony sebagai Airpik S1 ini Itu diperuntukkan oleh sinematografi Dan ini harganya luar biasa teman-teman Bahwa harganya itu adalah 800 Ah, sorry 8.999 dolar Kalau dirupiahkan itu 128 dolar Eh, 128 juta Jadi ini luar biasa dan ini memang diperuntukkan untuk sinematografi Selanjutnya kabar gembira untuk teman-teman penggunaan Netflix di Indonesia Karena Netflix lagi uji coba pembayaran Netflix melalui GoPay Jadi gak perlu lagi Paypal, gak perlu lagi apa sih biasanya Netflix itu Soalnya saya beli Netflix itu atau langganan Netflix itu ke orang-orang yang Beli aku Netflix kakak Di Twitter-Twitter itu Kayak mulinya gitu karena ribet pembayarannya Kalau misalkan ini bisa dipakai Netflix ini bisa dipakai Atau pembayarannya bisa menggunakan GoPay Ya bakal lewat situ juga Hal ini juga memang sudah dikonfirmasi oleh Netflix ID Atau perwakilan Netflix yang ada di Indonesia Bahwasannya mereka sedang mengusahakan untuk Pembayaran dari Netflix ini Untuk layanannya itu bisa dilakukan di GoPay Oke kabar selanjutnya adalah dari Xiaomi Nah disini Xiaomi itu lagi kemarin baru saja mengemukan beberapa produknya Ada seri Mi 11 Disini ada Mi 11 Lite, ada Mi 11 Ultra Dan di Mi 11 Lite nya ini Harganya itu kisaran 3,7 juta Kemudian di Mi 11 Ultra Itu dia dijual 17 juta Dan ini Limited Limited edition Untuk yang resmi ke Indonesia ya Mungkin yang banyak teman-teman cari disini adalah Mi 11 Lite Oke Kita bahas dikit aja Mi 11 Lite ini dia menggunakan Snapdragon 732G Ya karena ini versi Lite nya tentunya ini SoC nya juga lebih rendah dibandingkan dengan Mi 11 Ultra Nah yang menarik disini adalah layarnya sendiri Dia sudah menggunakan panel AMOLED Besarnya itu 6,55 inci Dan untuk kamera belakangnya itu ada 3 buah kamera Ada 64MP kamera utama Kemudian ultrawide 8MP Dan kamera makro 5MP Sementara untuk kamera selfie nya itu 16MP Dan itu ada di punch hole Atau apa namanya Punch hole Lubang Pukul Ya itulah Pokoknya ada di Bolongan Ada di Apa sih Lubang-lubang dari Layar itu lah ya Oke itu tadi adalah Spesifikasi dari Xiaomi Mi 11 Lite Untuk Mi 11 Ultra nya Dia menggunakan Snapdragon 888 Menggunakan RAM 12GB Dan penyimpanannya 256GB Untuk detail spesifikasi dari keduanya ini Mungkin kita akan bahas di lain video Jadi Ya karena disini kita bahas berita-berita aja Yang terjadi 1 minggu kebelakang Berita-berita teknologi yang mengebohkan Dan menurut saya penting Mudah-mudahan menurut teman-teman penting Dan ini menambahkan informasi Kepada teman-teman yang sudah lihat Sampai belakang ini Oke Itu tadi adalah Rangkuman 1 minggu kebelakang Satu minggu kemarin Teknologi-teknologi terbaru Kok rangkuman teknologi sih Rangkuman berita teknologi Selama 1 minggu belakang Dan semoga ini Mermanfaat dan menambahkan informasi terbaru Share jika teman-teman Merasa video ini penting Dan Terima kasih sudah menonton Sampai belakang Dan Saya Fat Salam Gentec Terima kasih sudah menonton